Jajaran Kepolisian Sektor Kencong yang dipimpin langsung oleh Wakapolsek Ibdam Na'i bekerjasama dengan tim melakukan operasi ofensif di Jalan Raya Jember Lumajang. Kegiatan malam ini untuk mencegah dan menekan pindah kejahatan selama bulan puasa. Pengendara roda 4 satu persatu yang melintas di Jalan Raya tersebut diperiksa surat kendaraan dan juga barang bawaannya yang ada dalam mobil. Tidak hanya roda 4 dan kendaraan truk yang menjadi sasaran operasi malam ini, namun sejumlah pemuda yang mengendari roda 2 pun juga tak luput dari pemeriksaan petugas. Dari hasil operasi kali ini tidak ditemukan kendaraan yang mencurigakan. Mengantisipasi itu semua, dalam hal ini polsek Kencong, Polar Jember mengadakan ofensif. Untuk mengurangi, bahkan membatasi gerak mereka, seandainya mereka akan melakukan aksesasi yang serupa. Sehingga kita barusan mengadakan rahasia di kendaraan, termasuk mendatangi tempat-tempat mal yang ada di Kencong ini, yaitu di mal menang, termasuk di rumah-rumah atau tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat, termasuk di tempat orang mencari sembako, di mana di situ banyak sekali orang yang berhati-hati khas untuk mencari sembako untuk keperluan selama bulan rumah tahun nanti. Dari Kencong, Bambang Sugiharto, Jembar 1 TV melaporkan.